Ciri-ciri seorang istri mengalami trauma batin perselingkuhan. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk memberikan dukungan dan perhatian kepada istri yang mengalami trauma. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, dengarkan dengan empati. Biarkan istri Anda berbicara tentang perasaannya. Dengarkan dengan penuh perhatian dan tanpa menghakimi. Biarkan dia mengungkapkan perasaan dan pikirannya dengan bebas. Yang kedua, tawarkan dukungan. Pastikan dia tahu bahwa Anda ada di sampingnya dan mendukungnya. Berikan rasa aman dan kenyamanan. Dan pastikan dia merasa bahwa dia tidak sendiri dalam menghadapi perasaannya. Yang ketiga, counseling atau terapi. Pertimbangkan untuk mencari bantuan dari seorang profesional, kesehatan mental atau counselor yang berpengalaman dalam mengatasi trauma dan hubungan. Terapi bisa membantu istri Anda untuk memproses perasaannya. Memahami dampak trauma. Dan belajar mengelola emosinya. Yang keempat, beri ruang dan waktu. Setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengatasi trauma. Beri istri Anda ruang dan waktu yang dia butuhkan untuk merenung berpikir. Dan merasa lebih baik. Jika butuh teman curhat, bisa hubungi saya. Siapa tahu dapat sedikit melegakan. Terima kasih telah menonton!